selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tentu dengan izinnya juga pagi ini Brandon menerima Islam dengan sepenuh hati mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diskusi kami tidak lebih dari 30 menit selain membicarakan sejarah Islam bahwa Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul Islam dan ilmu atau rasionalitas hingga pada konsep keselamatan dalam Islam salivation dia menyatakan siap menerima agama ini sebagai jalan hidup dan matinya doakan semoga Brandon diberikan kekuatan dan istiqomah di jalan Allah menjadi muslim yang taat dan da'i di jalannya amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin alamin yang kita panggil puritan dan untuk melakukan itu kita hanya perlu menerima karena saya tahu anda percaya anda memahami anda mempunyai anda mempunyai pertanyaan so just follow me what you're going to say it's called shahada alright so say bismillah bismillah arrahman arrahman arrahim arrahim ashadu ashadu an la ilaha ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasul Allah translation in the name of Allah follow me in the name of Allah the most gracious the most merciful the most gracious the most merciful i testify i testify that there is no God that there is no God worthy of worship worthy of worship but Allah but Allah and i testify and i testify that prophet Muhammad the prophet Muhammad is the messenger of Allah is the messenger of Allah Allahu Akbar Takbir Takbir Selamat Allahuakbar Selamat kepada Brandon Luar biasa sahabatnya Mendapatkan hidayah di usia yang masih sangat muda 22 tahun Tapi beliau adalah seorang insinyur dari universitas ternama di Amerika Serikat Luar biasa ya Entah apa yang melatar belakang ini Namun berdasarkan oleh penuturan dari Imam Syamsi Ali Diskusi tidak lebih dari 30 menit Artinya sebetulnya Brandon ini telah mendapatkan hidayah Atau sebelumnya telah mempelajari Islam lebih dalam Sejak waktu yang lama Karena tidak mungkin dalam hal singkat langsung Mau untuk bersyahadat memeluk agama Islam Masya Allah Luar biasa sahabat sekalian Dengan bersyahadatnya brother Brandon yang masih berumur 22 tahun Insinyur muda Tamatan Universitas ternama di Amerika Serikat ini Alhamdulillah telah bertambahlah saudara muslim kita Saudara seakidah Dari negeri Paman Syam Per hari ini tanggal 6 Juni 2022 Informasi ini dipublikasikan oleh Imam Syamsi Ali 17 jam yang lalu dari berita ini saya bacakan Sekarang jam setengah 6 sore waktu Indonesia bagian Barat Sekali lagi selamat kepada brother Brandon Dan Masya Allah luar biasa Welcome to Islam Semoga beliau istiqomah Dan mendapatkan ketenangan di dalam Islam Sehingga bisa memanfaatkan Keilmuannya ya Seorang insinyur Untuk berdakwah Menjadi da'i di dalam Allah SWT Sesuai dengan profesinya Masya Allah Takbir Allahu Akbar Demikian Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Bila kita fikir lirayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!